. Sudahi euforia kemenangan atas Persita Tangerang. Saatnya PSM Makassar menatap laga selanjutnya pekan ke-11 Liga 1. Sebab, tantangan berat menanti PSM. Pertandingan berikutnya mereka akan bersuap pemuncak kelas semen sementara. Bayangkara FC, laga ini akan menjadi laga penutup PSM maupun Bayangkara FC pada seri kedua ini. Tentu seluruh fans Laskar PNC berharap Wiljan Pluim CS memenangi pertandingan kali ini, demi mempertahankan posisi PSM di papan atas kelas semen sementara. Namun, pertandingan ini pula menjadi ujian bagi klub kebanggaan masyarakat sosial. Sebab, PSM kadang tampil inkonsisten. Kadang menang melawan tim yang peringkatnya berada di atas. Namun, kalah dengan tim yang peringkatnya berada di bawah. Pengamat sepak bola, Asgaf Razak mengatakan, PSM harus mempertahankan kemenangan demi tampil konsisten. Dia yakin pelatih PSM Milomir Seslija telah mengantomi kelebihan dan kelemahan lawannya. Bayangkara FC memiliki striker berbahaya yaitu Ezehil Enduasel. Pemain 33 tahun ini telah mencatatkan 7 gol dari 9 pertandingan. Makanya, Enduasel harus diantisipasi pergerakannya. Pemain ini mampu memanfaatkan celah untuk mencetak gol. Pemain bertahan PSM harus disiplin dalam menjaga pertahanan. Jika ini berhasil, bukan tidak mungkin PSM bisa meraih hasil baik. Apalagi Laskar Pinisi memiliki stopper asing cukup tangguh. Serif Hasik, Asgaf menilai lini pertahanan PSM sudah bagus. Terbukti dua pertandingan tanpa kebobolan. Pertahanan PSM ada kemajuan. Ini harus dipertahankan. Untuk lapangan tengah dia menilai gelandang PSM lebih bagus dari Bayangkara. Ada sosok Wiljan Kluim sebagai kreator serangan. Belum lagi gelandang muda PSM. M. Arfan yang berada di puncak performanya. Mencetak dua gol ketika lawan Persita Tangrang. Sisa lini penyerangan harus lebih tajam. Karena Bayangkara punya pertahanan bagus. Masih ada waktu dua hari untuk menyiapkan squad yang akan diturunkan. Pelatih harus mencari pemain yang benar-benar bugar. Pertemuan PSM-PS Bayangkara FC akan berlangsung di Stadion Maguoharjo Sleman Sabtu, tanggal 6 November 2021 pukul 19.15 WIB. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.